Para pemenang kategori siswa dalam Gebiar Brawijaya Qur'ani 2024 memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Kasubnit Kesam Universitas Brawijaya, Ilhamuddin Nukman, pada penutupan Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional tadi malam. Menurut Ilhamuddin, para pemenang kategori siswa sekolah ini merupakan siswa dengan talenta pilihan, sehingga berdasarkan informasi yang ada, mereka diminati banyak perguruan tinggi untuk masuk melalui berbagai jalur prestasi yang ada. Ilhamuddin berharap para siswa ini tetap mengasah talentanya, sehingga akan semakin berkembang ketika masuk dalam dunia perguruan tinggi. Gebiar Brawijaya yang dilaksanakan oleh teman-teman dari UKMSD Religi Miltas Brawijaya merupakan salah satu gebiar Brawijaya atau pusatbapak pilawat di Al-Quran atau pusatbapak al-Quran selain MTG Nasional dan MTG MN. Dan Gebiar ini adalah salah satu kompetisi yang sangat luar biasa dan yang diunggulkan di Indonesia. Beri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah ada sekian universitas yang siap mengejar kandian di Australia. Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-10 resmi ditutup tadi malam dengan mengumumkan nama-nama pemenang untuk setiap lomba. Para peserta ini terdiri dari kategori siswa sekolah menengah, perguruan tinggi, dan juga kategori umum. Dari Malang, tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV.